Pendekar sadis, Jilip 18. Sementara itu, dengan terheran-heran Kongli yang juga meloncat keluar, bersama dengan Chia Gio Keng yang juga telah meloncat keluar. Melihat munculnya mereka itu, dua orang kakek yang tadi ditangkis oleh Hon Tiong dan Tian Xin, menjadi marah dan kini mereka sudah mencabut pedang masing-masing kemudian menyerang dua orang pemuda yang melindungi kakek yang hendak mereka bunuh itu. Bagus, kalian berdua ingin menjadi pembuka jalan ke akhirat bagi kakek dan nenek itu? Mampuslah bentak kakek berjenggot panjang sambil menyerang Hon Tiong. Pemuda ini cepat mengelak dan segera balas menyerang. Juga kakek bertahilalat telah menusukan pedangnya ke arah leher Tian Xin yang cepat mengelak. Manusia-manusia berwata iblis Tian Xin berteriak marah sekali kemudian membalas dengan dasyat, memukul dengan Tian Te Xin Chiang. Pada mulanya, Yap Kun Liong yang sudah bangkit berdiri tanpa terluka, hanya merasa dadanya agak nyeri, juga istrinya dan Kong Liong, sangat terkejut dan terheran melihat munculnya dua orang pemuda itu. Kemudian mereka merasa khawatir sekali saat melihat betapa dua orang kakek yang memiliki ilmu kepandayan tinggi itu mencabut pedang dan menyerang dua orang pemuda itu. Dan akhirnya mereka terheran-heran sesudah melihat betapa pemuda-pemuda itu dapat mengelak dengan lincahnya dan ketika mereka sudah mengenali pukulan Tian Te Xin Chiang. Ketika Yap Kun Liong melihat gerakan Hon Tiong serta Tian Xin yang berdasarkan ilmu silat Tai Kek Xin Kun, wajahnya berseri-seri karena dia mulai mengenal Hon Tiong. Eh haha, bukankah dia itu Hon Tiong teriaknya sambil menuding ke arah Hon Tiong yang masih diserang bertubi-tubi oleh lawannya. Benar, dia itu Hon Tiong Putra Xin Liong kata Chia Gio Keng Girang. Kong Liong juga teringat dan mengenal Hon Tiong, maka dia pun menjadi girang sekali melihat bahwa salah seorang di antara dua pemuda itu adalah keponakannya sendiri. Kini mereka bertiga menduga-duga siapa adanya pemuda tampan yang datang bersama Hon Tiong. Melihat sepak terjangnya, ternyata dia lebih ganas, amat jauh bedanya dengan gerakan Hon Tiong yang tenang sehingga Yap Kun Liong mengerutkan alisnya. Pemuda itu memiliki pukulan-pukulan yang amat ganas, pikirnya. Akan tetapi jelas bahwa semua gerakannya menunjukkan bahwa dia adalah murid Chin Ling Pai yang sudah pandai sekali, yaitu mempunyai ilmu-ilmu yang amat dikenalnya. Demikian pula dengan Chia Gio Keng dan Chia Kong Liong yang menduga bahwa tentu pemuda itu setidaknya merupakan adik-adik seperguruan dari Hon Tiong. Kini mereka hanya menonton dan tidak merasa khawatir lagi karena meskipun bertangan kosong, ternyata kedua orang pemuda itu mampu menghadapi dua orang lawannya yang berpedang. Hanya Kong Liong yang masih mengerutkan alisnya dengan penuh khawatir. Keponakannya itu masih muda dan lawan itu bukan lawan yang ringan. Ingin dia maju membantu, akan tetapi dia tahu bahwa pamannya tidak akan menyukai itu, dan pula dia sendiri pun pantang untuk melakukan pengeroyokan. Hon Tiong, kau mundurlah dan biarkan pamanmu menghadapi iblis itu teriaknya. Biarlah, paman Kong Liong, saya masih sanggup menandinginya jawab Hon Tiong. Dan mendengar itu, tahulah Tian Xin bahwa pemuda gagah perkasa itu adalah Cia Kong Liong, putera ketua Cien Ling Pai. Diam-diam dia merasa tidak senang. Paman yang muda dan sebaya itu sombong, terialu memandang rendah terhadap Hon Tiong. Maka dia pun lalu mengubah gerakannya dan tidak memberi kesempatan lagi kepada lawannya untuk mendesaknya dengan pedang. Dia bergerak lebih cepat daripada gerakan pedang lawan. Kakek bertahilalat di dekat hidung itu terkejut bukan main dan dia pun menjadi bingung karena tubuh lawannya yang muda itu seolah-olah telah berubah menjadi beberapa orang banyaknya, saking cepatnya pemuda itu bergerak. Tidak disangkanya sama sekali bahwa dia akan berhadapan dengan seorang pemuda selihai ini. Dan sebelum dia sempat memperkuat segi pertahanan, tiba-tiba sebuah tamparan yang amat keras mengenai pergelangan tangannya. Padahal pedangnya tadi telah menyambar dengan ganas tetapi ternyata pemuda itu menerima pedang itu dengan tangan telanjang, menangkis pedang kemudian melanjutkan dengan tamparan yang mengenai pergelangan tangannya. Pelak! Pedang itu terlepas dan terlempar sedangkan kakek itu berteriak kesakitan dan terhuyung ke belakang. Tian Xin meloncat dan mengirim pukulan maut dengan Tian Teh Xin Chiang, akan tetapi tiba-tiba Han Tiong meloncat dan menangkis pukulannya. Xin Teh, jangan membunuh orang kakak ini membentak dan pukulan Tian Xin pun cepat ditarik kembali. Pada waktu Han Tiong mencegah adiknya ini, kakek berjenggot panjang melihat adanya kesempatan baik lantas menusukan pedangnya ke arah dada Han Tiong pada saat Han Tiong menangkis pukulan maut adiknya itu. Semua orang terkejut melihat ini, dan hampir saja kong liang bergerak meloncat, akan tetapi dengan gerakan indah sekali Han Tiong melempar diri ke bawah dan kakinya menyambar. Ges! Tendangan itu tepat mengenai tangan yang memegang pedang sehingga pedang itu pun terlepas. Akan tetapi kakek berjenggot itu masih penasaran dan dia pun menuruk tubuh Han Tiong yang masih rebah di atas tanah sehabis menendangnya tadi. Plak! Tubuh kakek berjenggot panjang itu terpelanting dan kiranya dia telah kena ditampar oleh Tian Xin yang sudah marah sekali. Hanya karena dia teringat akan larangan kakaknya, maka tamparan itu pun ditujukan kepada pundak kiri kakek itu. Kakek itu segera bangkit sambil meringis karena tulang pundaknya yang kena tamparan itu patah-patah, seperti juga kakek yang tadi terpukul pergelangan tangannya itu pun kini memegangi pergelangan tangannya yang patah tulangnya. Tentu saja kakek bertahi lalat dan kakek berjenggot panjang itu tidak mungkin mampu bertempur kembali setelah tulang pergelangan tangan dan tulang pundaknya patah. Kini kakek pertama yang kehilangan telinga kirinya itu maju. Wajahnya agak pucat karena dia amat terkejut menyaksikan kekalahan dua orang sutenya. Berbeda dengan dua orang kakek pertama tadi, kakek yang buntung telinga kirinya ini bersikap hati-hati sekali. Ah, kiranya di sini berkumpul orang-orang muda yang liai, katanya untuk menutupi rasa kaget dan kecewanya. Baiklah, dua orang dari kami telah kalah, akan tetapi bukan berarti bahwa kami semua telah menyerah. Masih ada kami berdua yang belum maju. Nah, kini siapakah yang akan menghadapi aku katanya sambil mencabut pedangnya. Dari kerudia mencabut pedang dan dari bunyi pedangnya yang berdesing nyaring sekali ketika dicabut, jelaslah bahwa tingkat kepandayan kakek yang buntung telinga kirinya ini lebih tinggi dibandingkan dengan kedua orang kakek tadi. Melihat ini, Kongli yang menjadi khawatir akan keselamatan keponakannya, maka dia langsung meloncat ke depan lantas memegang lengan Hon Tiong. Hon Tiong, kau mundurlah. Kakek ini lawanku. Paman, kata Hon Tiong yang memberi isyarat kepada Tian Xin untuk mundur pula. Karena keadaan, maka Hon Tiong belum sempat banyak bicara dengan kakek dan nenek itu, hanya memberi hormat sambil berlutut yang segera diturut pula oleh Tian Xin yang juga belum sempat memperkenalkan diri. Yap Pun Liong memberi isyarat dengan tangan, menyuruh mereka agar berdiri dan sekarang mereka semua menonton Kongli yang yang menghadapi kakek telinga buntung. Kakek itu sudah menyilangkan pedangnya di depan dada sambil berkata, Orang muda, aku telah siap, engkau mulailah. Sebetulnya, dengan segala ilmu kepandayan yang telah diwarisinya dari ayah dan ibunya, meski dia menghadapi lawan berpedang ini dengan tangan kosong sekalipun belum tentu Kongli yang akan kalah. Akan tetapi pemuda ini tidak mau membuang waktu, maka dia pun sudah mencabut pedang yang melingkar di pinggangnya sehingga nampaklah sinar keemasan berkelebat ketika Hang Chu Kiam telah berada di tangannya. Pedang tipis ini mengeluarkan sinar berkilauan dan melihat ini agak gentar juga lah kakek yang buntung telinganya itu. Dan tanpa banyak cakap lagi, Kongli yang sudah menyerang dengan pedangnya dan begitu menggerakkan pedang, dia sudah memainkan siang bok kiam sut yang hebat. Ilmu pedang siang bok kiam sut, pedang kayu harum, merupakan ilmu pedang pusaka dari Cien Ling Pai, yaitu merupakan ilmu pedang asli dari pendiri Cien Ling Pai, pendekar sakti Cia Keng Hang dan tentu saja hanya keturunan pendekar itu saja yang mewarisi ilmu pedang ini. Cia Bun Hou mewarisinya dari Cia Keng Hang dan kini ilmu pedang itu diwariskan pula kepada Cia Kongli yang. Oleh karena itu, begitu pemuda ini memainkan ilmu pedang siang bok kiam sut dengan menggunakan sebatang pedang pusaka seperti Hang Chu Kiam yang amat tipis dan ringan sehingga sesuai sekali apabila dipakai untuk mainkan siang bok kiam sut, maka kakek yang buntung telinganya itu menjadi terkejut dan bingung sekali. Memang Cia Kongli yang memiliki gerakan yang sangat tangkas dan kuat, dia pun tidak mau memberi hati kepada lawannya, Maka begitu mereka bergebrak, dia sudah langsung mendesak sangat dasyatnya, sedikit pun tidak memberi kelonggaran sehingga dari jurus pertama, kakek yang buntung telinganya itu sama sekali tidak mampu balas menyerang, Melainkan hanya menangkis, mengelak sambil men mundur terus. Han Tiong dan Tian Xin memandang kagum. Mereka juga banyak mempelajari ilmu silat, akan tetapi mereka tidak mengenal siang bok kiam sut, maka kini mereka memandang dengan kagum karena memang gerakan ilmu pedang ini selain sangat indah juga aneh. Dan memang hal ini disengaja oleh Kongli yang yang tahu dengan pasti bahwa pendekar lembah naga, yaitu kakak tirinya, walaupun terkenal amat liai, tidak pernah menerima pelajaran siang bok kiam sut, Dan oleh karena itu kedua pemuda itu pun sudah pasti tak akan mengenal siang bok kiam sut. Kalau dia memainkan ilmu lain, besar kemungkinan dua orang pemuda itu akan mengenalnya dan hal itu tentu tidak menimbulkan kesan. Memang, sungguhpun dia sendiri mencoba untuk menutupinya, namun pada diri pemuda Chin Ling Pai ini terdapat suatu watak yang ingin dipuji dan dikagumi. Mungkin hal ini timbul karena dia merasa dimanjakan oleh kedua orang tuanya yang selain hanya mempunyai putra dia seorang, juga sudah berusia agak lanjut pada waktu memperoleh dia sebagai keturunan tunggal. Dan memang ilmu pedang itu luar biasa sekali, apalagi dimainkan dengan baiknya oleh Kongli yang biarpun kakek bertelinga buntung satu itu berusaha mati-matian, namun dia sama sekali tak mampu membalas dan sampai hampir 30 jurus dia selalu diserang dan didesak hebat. Tiba-tiba kakek itu menggerakkan tangan kirinya dan sinar kehijauan yang halus meluncur dari tangan kiri ke arah tubuh Kongli yang Tian Xin dan Hong Tiong merasa terkejut bukan main karena mereka maklum apa artinya sinar-sinar lembut itu. Itu adalah jarum-jarum yang sangat halus sebagai senjata rahasia kakek itu. Jarum-jarum ini amat berbahaya, disebut Choa Tok Chiang, jarum racun ular, dan kalau jarum ini sampai mengenai kulit lawan, maka racun yang berada di ujung jarum itu dapat terbawa darah dan akibatnya seperti orang digigit ular berbisa saja. Bahkan Yok Kongli yang dan Chia Giokeng juga terkejut dan khawatir. Akan tetapi Chia Kongli yang benar-benar tak mengecewakan menjadi putra Chin Ling Pai. Begitu melihat menyambarnya sinar hijau, dia sudah memutar pedangnya dan meloncat ke belakang, kemudian berjungkir balik ke atas dan meluncur turun setelah semua jarum itu dapat ditangkis pedangnya hingga lewat di bawah kakinya. Begitu tubuhnya meluncur, pedangnya sudah menyambar dengan kecepatan kilat ke arah ubun-ubun, kedua pundak, dada dan pusar lawan, begitu cepatnya bertubi-tubi sehingga seolah-olah yang menyerang itu bukan sebatang pedang, melainkan lima batang. Ih kakek itu terkejut dan mengelak mundur sambil menangkis. Terdengar bunyi berdemcingan ketika dua pedang itu bertemu dengan keras berkali-kali, akan tetapi tiba-tiba kakek itu berteriak kaget dan terjengkang. Sebatang jarum, jarumnya sendiri, telah menancap di dadanya sebelah kiri, menembus bajunya kemudian menancap sampai setengahnya lebih. Itulah sebatang jarum yang tadi dapat ditangkap oleh tangan kiri Kong Liang tanpa dapat dilihat oleh lawan dan kini jarum itu telah makan tuannya. Kong Liang menerjang terus, hendak mengirim tusukan maut, akan tetapi apkun Liang berseru keras, Kong Liang, jangan. Akan tetapi pedang telah digerakkan, tidak mungkin dapat ditarik kembali dan pemuda itu hanya dapat memiringkan tangannya saja sehingga pedang yang tadi menusuk dada, kini menyeleweng dan hanya mengenai pangkal lengan. Namun luka yang didatangkan oleh tusukan itu cukup lebar dan dalam, membuat kakek itu mengadu dan meloncat mundur. Pangkal lengan kanannya terluka, juga dadanya yang sebelah kiri terkena jarum beracun sehingga perlu harus cepat-cepat diobatinya, maka tentu saja dia tidak dapat melanjutkan pertandingan dan melangkah mundur dengan muka pucat. Hem, sungguh sayang para paman ini telah gagal. Yap pun Liang dan Chia Gio Keng, ku harap kalian suka maju sendiri agar perhitungan antara kita dapat dilunaskan sekarang juga. Kalian berdua mati di tanganku atau aku yang akan tewas di tangan kalian seperti kakek dan meneku, kata darah manis itu. Tidak nampak dia menggerakkan kakinya, akan tetapi tahu-tahu tubuhnya telah melayang ke tengah taman itu. Hal ini saja sudah menunjukkan betapa lihainya darah ini dan melihat betapa pada waktu tubuhnya melayang tadi kedua tangannya digerakan seperti burung, menunjukkan bahwa dia merupakan seorang yang ahli dalam ilmu ginkang yang disebut Hui Heng Sud, ilmu lari terbang, dan orang yang memiliki ilmu ini amat berbahaya karena gerakannya amat ringan seperti seekor burung saja. Kini darah itu berdiri tegak menghadap ke arah kakek dan nenek itu, sikapnya tenang dan tabah, kelihatan gagah sekali sehingga dianggiam Tian Xin merasa kagum bukan main. Hebat darah ini, pikirnya dengan jantung berdebar karena dia merasa tertarik sekali. Tanpa disadari dia sudah melangkah maju dan berkata, Biarlah aku menghadapi Nona ini. Sinti, jangan lancang hantiong mencela adiknya. Kalian mundurlah, kata Kong Liang yang masih terus memegang pedang Hang Chu Kiam di tangannya, sambil melangkah maju. Nona ini agaknya mempunyai kepandayan, Biarlah aku yang mewakili paman dan bibi memberi hajaran kepadanya. Darah itu tadi sudah menatap wajah Tian Xin dan sejenak keduanya saling pandang, dan keduanya merasa tertarik. Darah itu mendapat kenyataan betapa tampan dan gagahnya pemuda yang pertama kali maju ini dan harus diakuinya bahwa belum pernah dia bertemu dengan seorang pemuda yang begini menarik hatinya. Akan tetapi, majunya Kong Liang dan teguran kakaknya itu membuat Tian Xin mundur kembali. Sungguhpun dia masih terus memandang wajah darah yang sangat manis dan menarik hatinya itu. Dan darah itu pun terpaksa kini memandang Kong Liang yang tadi telah merobohkan kakek telinga buntung. Tahulah darah ini bahwa dia berhadapan dengan lawan yang tangguh, akan tetapi sedikitpun dia tidak gentar. Pertandingan ini adalah untuk mengadu nyawa, oleh karena itu aku tak ingin membunuh ataupun terbunuh oleh orang yang tidak ku ketahui siapa. Kalau aku tidak salah, engkau adalah orang dari Cian Ling Pai, bukan darah itu bertanya. Aku sudah memperkenalkan diriku. Aku bernama So Cian Ling, murid dari si Tian Ong. Akan tetapi aku datang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan guruku, melainkan mewakili arwah nenek dan kakekku untuk membalas dendam kepada Yap Kun Liong dan Cia Gio Teng. Sikap darah itu sungguh tenang dan juga gagah, tidak seperti orang dari golongan jahat dan kasar. Apalagi ketika dia mengaku bahwa dia adalah murid si Tian Ong, Yap Kun Liong dan istrinya, juga para pemuda itu terkejut sekali. Mereka sudah mendengarkan nama si Tian Ong yang dianggap sebagai datuk dunia bagian barat, yang setingkat dengan Pak San Kui dari utara, atau dengan Tung Hai Sian dari timur dan Lemsin dari selatan. Ternyata darah ini adalah murid datuk barat, maka dapat diduga bahwa dia tentu lihai sekali, jauh lebih lihai daripada tiga orang kakek yang telah kalah tadi. Diam-diam Cia Kong Liong juga terkejut sekali, bukan hanya karena ternyata bahwa darah ini adalah murid si Tian Ong yang terkenal, akan tetapi juga betapa darah ini telah dapat menduga bahwa dia datang dari Cien Ling Pai hanya dengan melihat gerakan-gerakannya tadi. Maka dia pun menjawab cepat, Memang benar, aku adalah putra ketua Cien Ling Pai dan keponakanku di sana itu adalah putra pendekar lembah naga. Nah, kami semua sudah berada di sini untuk melindungi paman dan bibiku yang sudah tua. Engka sungguh sudah bosan hidup karena berani menentang paman dan bibiku. Darah itu juga terkejut, bukan hanya mendengar bahwa pemuda di hadapannya ini adalah putra ketua Cien Ling Pai, akan tetapi juga mendengar bahwa pemuda-pemuda yang lain itu datang dari lembah naga, bahkan seorang di antara mereka adalah putra pendekar lembah naga. Tahulah dia bahwa dia benar-benar sial, akan tetapi karena telah terlanjur, maka dia tidak akan undur lagi. Siapapun yang melindungi mereka, aku tidak peduli. Kematian kakek dan neneku harus ditebus. Nah, majulah tantangnya dan sekali tangannya bergerak ke belakang dia telah mencabut pedangnya dan nampak sinar putih seperti perat. Ternyata pedangnya itu pun merupakan sebatang pedang pusaka yang indah dan juga ampuh. Bagus, bersiaplah engkau bentak kong liang dan sekali bergerak dia sudah mengirim serangan bertubi-tubi sampai lima kali beruntun. Akan tetapi, dengan tangka sekali nona itu menangkis sampai lima kali kemudian balas menyerang, dan sekali serang juga telah mengirim tusukan dan bacokan sampai lima kali berturut-turut yang semuanya telah dapat dilahkan dan ditangkis oleh kong liang. Ketika pemuda ini menangkis untuk kelima kalinya, dia sengaja mengerahkan tenaganya. Terang, bunga api berpijar menyilaukan metu dan keduanya merasa betapa lengan tangan mereka tergetar hebat. Cepat mereka memeriksa pedang masing-masing, akan tetapi dengan hati lega mereka mendapat kenyataan bahwa pedang mereka tidak rusak. Pada saat itu, Yap Kun Liong sudah meloncat datang dan menengahi. Kong Liong, kau mundurlah dan biarkan aku sendiri menyelesaikan urusan pribadiku ini. Mendengar ucapan pamannya ini, tentu saja Kong Liong cepat mundur dan menyimpan kembali pedangnya, memakainya sebagai ikat pinggang. Nona So, sungguh sedih sekali hatiku melihat bahwa urusan ini berlarut-larut. Aku tidak ingin membuat keluarga ku terikat dengan urusan permusuhan yang tidak ada artinya ini. Nah, kalau memang benar-benar engkau mendendam atas kematian Ang Bin Chiu Kwei dan Choa Tok Sian Li, kau bunuhlah aku, dan aku tidak akan melawan sama sekali. Aku tidak pernah menyesal bahwa dahulu aku menentang mereka, karena sesungguhnya lah bahwa mereka berdua adalah suami istri yang amat jahat dan menyeleweng dalam kehidupan mereka. Aku melihat Nona bukanlah orang seperti mereka itu, akan tetapi Nona berkeras hendak membalas dendam kematian mereka. Nah, sekarang aku menyerahkan nyawaku kepadamu agar dendam ini dapat dihabiskan sampai di sini saja. Melihat kakek yang penuhi bawah itu memasang dada dan siap menerima kematian, darah itu melangkah mundur dan mukanya berubah agak pucat. Dia memandang ragu-ragu dan melihat keadaan suami istri tua yang gagah perkasa, apalagi tiga orang pemuda yang jelas merupakan pendekar-pendekar perkasa dan sangat mengagumkan itu, dia sudah mulai dapat melihat bahwa agaknya tidak salah lagi bahwa permusuhan antara kakek dan nenek angkatnya bersama suami istri pendekar ini tentu terjadi karena kesalahan kakek dan nenek angkatnya. Apalagi setelah tadi mendengar penuturan Yap Kun Liong bahwa kematian itu terjadi di dalam perang. Akhirnya dia membalikan tubuhnya lantas berkata kepada tiga orang kakek yang sudah terluka tadi. Sudahlah, mari kita pergi dari sini. Tetapi, tetapi, dendam kita, kakek yang buntung telinga kirinya membantah. Sudah, tidak ada urusan dendam lagi bagiku. Aku tidak mau mendengar bujukan kalian lagi kata Soe Cian Ling dan dia pun lalu menengok, memandang kepada Tian Xin lalu bibirnya membentuk senyum yang mewakili hatinya, dan sekali meloncat dia lenyap dari situ. Tiga orang kakek itu tentu saja sudah kehilangan nyalinya melihat darah itu tidak mau membantu mereka, dan tanpa pamit mereka itu pun berlari pergi. Baru sekarang, setelah semua pengacau itu pergi, kakek dan nenek itu merasa gembira sekali. Yap Kun Liong lalu memandang Hon Tiong dan berkata, Bocah Natal, mengapa kau datang tanpa memberitahu? Mengagetkan saja. Dan kau sudah begini besar, dan gagah perkasa seperti ayahmu. Hebat sekali gerakan-gerakanmu tadi. Ah, saya masih banyak mengharapkan petunjuk dari locian pual, kata Hon Tiong dengan sikap merendah, kemudian memandang pada Kong Liong sambil berkata, Paman Kong Liong, ilmu pedangmu tadi sungguh membuat aku kagum bukan main. Kong Liong tersenyum, diam-diam merasa bangga. Akan tetapi dia memandang kepada Tian Xin dan bertanya kepada Hon Tiong. Siapakah temanmu ini, Hon Tiong? Ya, siapakah dia ini? Chia Gio Keng menyambung dan sejak tadi dia menatap wajah pemuda yang tampan itu. Ditanya begini, sebelum Hon Tiong menjawab, Tian Xin sudah menjatuhkan diri di depan Chia Gio Keng sambil berkata, Nenek, cucumu yang mudoh mohon ampun bahwa baru sekarang dapat datang menghadap. Tentu saja Chia Gio Keng menjadi kaget dan bingung, akan tetapi pada saat itu pula Han Tiong sudah berkata dengan hati terharu, Dia ini adalah Cheng Tian Xin yang menjadi adik angkat saya dan menjadi murid ayah, dia adalah putra dari Paman Cheng Hon Ho dan Bibi Li Chiausi. Eh, haha Chia Gio Keng menjerit dan mengangkat bangkit pemuda itu, menatap wajahnya dan kemudian merangkulnya. Cucuku, ah, cucuku, tidak aku sangka bahwa aku akan dapat berjumpa dengan anak Chiausi, suaranya mengandung isak tangis. Cucuku, dimanakah mereka? Mengapa ibumu tidak ikut datang bersamamu menemoku? Ditanya tentang ibunya, tentu saja jantung Tian Xin terasa seperti ditusuk. Dia langsung menunduk, menahan air matanya agar tidak keluar dari matanya yang terasa panas itu, kemudian dapat juga dia berkata lirih. Maafkan, Nek, mereka, ayah dan ibu kini telah tiada. Sepasang matah, tua itu terbelalak dan muka yang memang sudah agak pucat itu menjadi semakin pucat. Apa? Bagaimana? Dan Nenek itu tentu sudah roboh kalau tidak dipeluk cucunya. Yap Kun Liong cepat-cepat menghampiri kemudian memondong tubuh istrinya yang pingsan, lalu berkata kepada tiga orang muda itu. Mari kita bicara di dalam. Keadaan menjadi menyedihkan pada waktu tiga orang pemuda itu mengikuti kakek yang memondong tubuh Nenek yang pingsan itu memasuki pondok. Sesudah merebahkan Chia Gio Keng di atas depan lantas mengurut beberapa jalan darahnya, akhirnya Nenek itu mengeluh dan membuka matanya. Akan tetapi begitu melihat Tian Xin duduk di dekat situ, dia pun segera menangis dan teringat lagi. Ah, Chiausi! Chiausi anakku, mengapa engkau yang masih muda telah mati lebih dulu? Betapa buruk nasibmu, anakku! Tian Xin menggigit bibirnya berusaha menahan supaya jangan ikut menangis mendengar Neneknya itu menangis sambil meratap. Yap pun liong menghibur istrinya. Sudahlah, kematian akan datang kepada siapapun juga, muda maupun tua. Menyedihi si mati hanya melemahkan batin dan badan saja, dan tidak ada manfaatnya. Lebih baik kita mendengarkan Tian Xin menceritakan kematian ayah bundanya. Chia Gio Keng menyusut air matanya lalu memandang kepada cucunya, menarik napas panjang untuk menenangkan hatinya yang amat tertekan. Cucuku, ceritakan bagaimana ibumu sampai tewas. Dengan lirih dan hati-hati Tian Xin lalu bercerita mengenai pengeroyokan pasukan, baik pasukan dari Kerajaan Beng maupun pasukan dari Raja Agahai di utara yang membantu, dan betapa dia sendiri oleh ibu dan ayahnya diungsikan sebelum malapetaka itu datang, mengungsi kekudil pamannya, yaitu Hang San Ho Sioli Seng, kemudian bersama Hang Tiong belajar di bawah asuhan pamannya itu, sehingga akhirnya dia turut bersama kakak angkatnya itu dan mempelajari ilmu silat di lembah naga. Mendengar penuturan itu, Yap Kung Liong lalu berkata, Hem, segala macam perbuatan manusia tak ada bedanya dengan menanam benih yang tentu akan menumbuhkan pohon yang berkembang dan berbuah. Bunga dan buahnya tak akan lepas daripada sifat benih yang ditanam itu sendiri. Oleh karena itu, segala akibat tak akan lepas daripada sebabnya dan kita tak perlu menyesal. Tiausi terbawa oleh akibat daripada perbuatan suaminya, maka hal itu pun tidak perlu disesalkan. Akan tetapi, anakku adalah seorang wanita gagah. Tidak semestinya terbunuh demikian menyedihkan. Kematiannya tak mungkin dapat didiamkan saja. Para pembunuhnya tidak dapat membedakan siapa salah siapa benar, dan para pembunuhnya itu harus dibalas. Yap Kung Liong memegang lengan istrinya. Tenang dan sabarlah. Apakah engkau akan mengulang apa yang sudah dilakukan oleh cucu dari para penghuni Padang Bangkai tadi, yaitu hidup diracuni denem? Ahaha, tapi mereka itu lain lagi. Kakek dan nenek mereka adalah orang-orang jahat yang memang sepatutnya dibunuh. Akan tetapi, ciaw si anakku. Apa salahnya? Salahnya dia hanya jatuh cinta kepada seorang yang. Sudahlah, perlu apa menggali hal-hal yang sudah lalu? Mereka sudah tiada, akan tetapi mereka meninggalkan seorang putra dan dia telah menjadi seorang pemuda yang begini gagah, kata Yap Kung Liong yang cepat mencegah istrinya melanjutkan kata-katanya mencela mendiang Ceng Hon Hou di depan puterannya sendiri. Cucuku Chia Gio Keng lalu merangkul Tian Xin dan menangis. Betapapun juga, kunjungan tiga orang pemuda itu, terutama sekali hadirnya Tian Xin di situ, mendatangkan kegembiraan di dalam hati nenek itu dan membuatnya sehat kembali. Tiga orang pemuda itu tinggal di puncak Bue Hoasan, melayani kakek serta nenek itu sehingga mereka merasa berbahagia sekali. Gio Keng merasa gembira bukan main dan amat mencinta cucunya. Saking girang dan senangnya terhadap cucunya, dia menyerahkan pedang pusakannya, yaitu Gin Hwe Akyam kepada Tian Xin, bahkan mengajarkan ilmu silat memainkan sabuk sebagai senjata yang ampuh. Memang nenek ini amat ahli memergunakan sabuk panjang sebagai senjata dan sabuk ini memang lihai bukan main, dapat dipergunakan untuk menghadapi senjata tajam lawan dan melilit serta merampasnya. Juga Yak Kun Leong tidak tinggal diam. Dia merasa gembira dekat dengan ketiga orang pemuda yang berbakat dan gagah perkasa itu, dan dia pun tahu bahwa inilah kesempatan terakhir baginya. Dia sudah tua, tidak memiliki anak kecuali Yak Meilan yang telah pergi ke luar negeri bersama suaminya, So Kui Beng. Maka apabila dia tidak meninggalkan ilmu-ilmunya tentu tidak lama lagi akan terbawa mati. Dan siapa lagi yang lebih pantas menerima ilmu-ilmunya itu kecuali tiga orang pemuda ini? Yak Kun Leong merasa kagum bukan main melihat watak Chia Han Tiong. Dia tahu bahwa pemuda ini mempunyai kebijaksanaan yang luar biasa, yang amat menonjol hingga jauh melampaui kedua orang pemuda lainnya. Sebaliknya dia pun diam-diam merasa prihatin dan khawatir melihat sifat-sifat ganas yang dimiliki Tian Xin. Dalam percakapan berdua dengan Tian Xin, Yak Kun Leong banyak memberi nasihat-nasihat dan menanamkan jiwa kependekaran pada pemuda ini, dan dia pun mengajarkan ilmu Pet Hang Xin Kun dan Pek In Chiang yang amat lihai kepada Tian Xin. Kepada Chia Kong Leong dia mengajarkan Xiang Leong Pang dan Im Yang Xin Kun. Dan kepada Chia Han Tiong dia sudah memberikan kitab yang selama ini merupakan pusakanya yang sangat disayangnya, yaitu kitab Keng Lun Taipun Ciptaan Bun Ong yang mengandung pelajaran yang amat halus dan hanya dapat dimengerti oleh orang yang benar-benar berbakat. Demikianlah, tiga orang pemuda itu tinggal di situ sampai hampir satu bulan lamanya, dan mereka bertiga merasa gembira bukan main memperoleh ilmu-ilmu dari kakek dan nenek itu. Kemudian, karena telah tiba saatnya bagi Chia Kong Leong untuk mewakili kedua orang tuanya menghadiri undangan dari Tung Hai Sian di Cheng Tao di Provinsi Santung yang merayakan ulang tahun, mereka bertiga lalu meninggalkan puncak Bue Hoasan, diantar oleh pandang macu kesepian oleh kakek dan nenek itu. Han Tiong dan Tian Xin diajak Kong Leong untuk turut ke kota Cheng Tao, menemaninya mengunjungi pesta ulang tahun itu. Yap Kun Leong dan Chia Gio Keng juga menganjurkan kepada dua orang pemuda itu untuk ikut. Tung Hai Sian adalah datuk Cheng Tao yang amat disedani di dunia timur, oleh karena itu di dalam pesta perayaan itu tentu akan hadir banyak sekali orang-orang Cheng Tao serta tokoh-tokoh besar. Pertemuan dengan mereka itu sangat penting bagi kalian orang-orang muda, demikian Yap Kun Leong berkata. Han Tiong dan Tian Xin memang juga hendak meluaskan pengalaman, maka tentu saja ajakan itu mereka terima dengan hati gembira. Mereka lalu melakukan perjalanan ke timur dengan cepat dan pada sepanjang perjalanan mereka bertiga itu bergembira. Matelumlah, walaupun Kong Leong disebut paman oleh mereka, akan tetapi usia mereka sebaya. Kong Leong berusia 22 tahun, Han Tiong 19 tahun dan Tian Xin 18 tahun. Ingat, kita bertiga mewakili Chin Ling Pai dan karena Chin Ling Pai sudah dikenal di seluruh dunia, maka kita harus menjaga gerak-gerak kita yang tentu akan diperhatikan orang. Dan karena aku yang bertanggung jawab atas nama Chin Ling Pai, maka ku minta supaya kalian tidak sembarangan melakukan sesuatu sebelum ada ketentuhan dariku. Di sana berkumpul banyak sekali orang Kang O, maka bila kalian salah bertindak sedikit saja akan dapat menimbulkan kegemparan dan kalau sampai nama Chin Ling Pai terbawa, tentu ayah akan marah kepadaku. Baiklah, paman. Kami hanya ikut saja dan menonton, tentu saja kami tidak akan berani membuat ribut. Bukankah begitu, Sinti? Tian Xin hanya mengangguk. Akan tetapi karena dia memang kadang-kadang merasa mendongkol melihat sikap Kong Liang yang seakan-akan menganggap mereka berdua masih hijau dan bersikap kepada mereka seolah-olah mereka itu masih kanak-kanak, lalu berkata, Kami mengerti, paman Kong Liang. Pendeknya, biar engkau yang menjadi pemimpinnya, dan kami hanya mentaati saja. Ucapan ini sewajarnya saja bagi Kong Liang yang mengangguk senang, akan tetapi Han Tiong yang telah mengenal wata adik angkatnya ini, benar-benar tahu bahwa adiknya itu merasa mendongkol dan dalam kata-katanya tadi terkandung ejekan. Siapakah adanya Tung Hai Sian, Dewa Laut Timur, ini? Mari kita berkenalan dengan tokoh yang terkenal sebagai datu kaum perselatan di wilayah timur dan bahkan di sepanjang pantai timur. Sebenarnya, Dewa Laut Timur ini adalah bekas seorang bajak laut yang dahulu pernah menggemparkan seluruh permukaan laut yang amat luas sehingga namanya dikenal oleh semua pelaut baik pelaut Tiongkok, Jepang, maupun Korea. Dia adalah seorang samurai Jepang, seorang pendekar Jepang yang pernah menjadi pengacau atau pemerontak yang amat terkenal di Jepang. Sebetulnya dia bukanlah seorang samurai biasa saja. Kakeknya adalah seorang panglima besar yang bernama Minamoto, yaitu salah seorang pengikut Daegoi yang dijatuhkan dari kedudukannya oleh Ashikaga Takawaji. Karena junjungannya kalah dan jatuh, panglima besar Minamoto ini lalu melarikan diri dan bersembunyi di Pulau Kosong bersama dengan keluarganya. Di tempat ini mereka hidup sebagai nelayan biasa, akan tetapi cita-cita bekas panglima itu tak pernah padam, yaitu agar sekali waktu keturunannya dapat kembali ke Jepang untuk membalas dendam terhadap Kaisar Baru. Dia menurunkan ilmu-ilmunya kepada seorang cucunya yang berbakat, dan cucunya inilah yang sekarang menjadi Dewa Laut Timur. Di sepanjang pantai timur Tiongkok, Tung Hai Sian ini dikenal dengan nama Bin Motul, yaitu sebutan dalam bahasa Tionghoa untuk nama Minimoto, karena dia memakai nama besar kakeknya. Setelah dia dewasa dan memiliki ilmu kepandayan tinggi, Minimoto muda ini pergi meninggalkan Pulau Kosong untuk memenuhi cita-cita kakeknya. Di Jepang dia mengalahkan banyak jagoan samurai, menjadi pemimpin pemberontak dan berusaha memberontak terhadap istana yang pada saat itu sedang diperintah oleh Kaisar Muromachi. Akan tetapi semua usahanya gagal oleh karena usahanya ini ditentang oleh para pengikut aliran Zen Budis yang amat kuat. Dia gagal, pasukannya dihancurkan dan dia pun dikejar-kejar. Maka larilah Minimoto dan menjadi buronan. Mulai saat itulah dia memasuki dunia penjahat, menjadi bajak laut. Dan karena dia terlahir di Pulau Kosong, juga oleh kakeknya digembleng oleh segala macam ilmu, maka dia pun memiliki keahlian ilmu dalam air laut yang amat hebat. Maka ketika dia menjadi bajak laut, sebentar saja namanya ditakuti semua orang. Pekerjaannya membajak kapal-kapal ini membuat dirinya berhasil mengumpulkan banyak harta. Pada usia 40 tahun dia menghentikan pekerjaannya membajak kemudian bertempat tinggal di Korea, di mana dia hidup menjadi semacam datuk yang menerima bagi hasil dari para penjahat yang takut dan segan kepadanya. Namun, setelah tinggal di Korea selama lebih dari 10 tahun, kembali dia harus angkat kaki karena dimusuhi oleh kerajaan Korea. Itulah sebabnya, dalam usia kurang lebih 50 tahun, Minimoto atau Bin Motu yang berjuluk Tung Hai Sian, julukan yang diperolehnya setelah dia tinggal di Cengtau, pindah ke kota itu dan di situ dia tidak lagi berani menjadi datuk secara terang-terangan. Tung Hai Sian Bin Motu berusaha untuk membersihkan namanya, dan untuk itu dia lalu mendirikan perkumpulan yang diberinya nama Mokyampang, Perkumpulan Pedang Iblis, yakni sebuah perkumpulan silat. Perkumpulan ini tidak secara terang-terangan melakukan kejahatan, namun seluruh penjahat di wilayah itu semua tunduk terhadap perkumpulan ini sebab setiap penjahat yang tidak mau tunduk tentu akan berhadapan dengan Pedang Iblis yang amat ganas. Maka diang-diam Tung Hai Sian diangkatlah oleh dunia hitam sebagai datuk yang mereka takuti. Tung Hai Sian yang kaya raya dan lihai ini amat berpengaruh. Dia dapat menguasai para pembesar setempat dengan sogokan-sogokan yang berani. Sebagian besar perusahaan pengawal, yaitu Piao Kiok, seakan-akan menjadi anak buahnya dan semua membayar semacam pajak kepadanya kalau menghendaki pekerjaan mereka tidak terganggu. Perusahaan pengawal yang memakai bendera kuning kecil bergambar pedang bersilang dan tengkorak, yaitu tanda dari Mokyampang, dapat terlindung karena tidak ada seorang pun penjahat berani mengganggunya. Dan untuk memperoleh bendera kecil ini tentu saja perusahaan itu harus membelinya dengan harga yang sangat mahal. Juga Tung Hai Sian menanamkan banyak modal pada perusahaan-perusahaan besar di kota-kota pelabuhan besar sehingga kekayaannya semakin bertambah. Tung Hai Sian bin Mokyu ini mempunyai banyak istri atau selir, jumlahnya tidak kurang dari 20 orang. Akan tetapi di antara para istrinya itu, hanya istri kedua sajalah yang mempunyai seorang anak perempuan. Istri kedua itu adalah seorang wanita Korea dan diperistrinya saat dia masih tinggal di Korea, bahkan anaknya pun telahir di Korea. Anak itu baru berusia 7 tahun ketika dia pindah ke Ceng Tao dan kini anak itu sudah berusia 17 tahun, seorang anak perempuan yang cantik, bertubuh tinggi langsing seperti ibunya, berani dan tangkas dan lincah seperti ayahnya. Darah ini diberi nama Bin Biao, dan tentu saja sebagai seorang putri Tung Hai Sian yang menjadi pendiri serta ketua perkumpulan Mokyampang, Bin Biao ini adalah seorang ahli pedang. Demikianlah sedikit riwayat dari Tung Hai Sian dan kini Datuk ini mengadakan testa untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-60, suatu hal yang baru dapat dilakukannya di bumi Tiongkok ini, di mana dia dapat hidup bebas dari pengejaran yang berwajib dan hidup sebagai seorang terhormat. Undangan itu tentu saja mengandung maksud. Pertama, dia ingin memperkenalkan diri kepada para tokoh Kang Ou sebagai Datuk Timur yang 10 tahun lebih ini tak pernah menemui tanding. Dan selain itu, juga dia hendak mencari-cari jodoh untuk putrinya yang sudah berusia 17 tahun. Tentu saja dia tidak sudi mencari mantu di antara tokoh-tokoh sesat. Putrinya tidak akan menjadi istri seorang bajingan. Dia sendiri adalah keturunan samurai, keturunan jago dan pendekar kenamaan, sebab itu putrinya harus memperoleh jodoh setidaknya seorang pendekar gemblengan pula. Inilah sebabnya mengapa dia mengundang semua perkumpulan besar-kecil di dunia Kang Ou, bukan terbatas pada golongan sesat belaka. Demikian pula sebabnya maka Chin Ling Pai juga menerima undangan yang sekarang diwakili oleh Kia Kong Liang yang mengajak dua orang keponakannya. Rumah gedung milik Tung Hai Sian di kota Cheng Tao itu amat besar, dengan pekarangan depan luas sekali, juga dengan sebuah taman yang sangat indah dan luas di sebelah kiri dan belakang rumah gedung yang seperti istana pembesar tinggi itu. Di sebelah kanan gedung itu terdapat rumah-rumah petak tempat tinggal para murid atau pembantunya, tokoh-tokoh Mokyampang yang tingkatnya sudah tinggi, ada belasan orang banyaknya. Ada pun para murid lainnya berkumpul di sebuah rumah perkumpulan yang lebih besar lagi, yang berada di jalan itu juga dan tidak begitu jauh dari rumah gedung tempat tinggal Tung Hai Sian. Pada hari yang telah ditentukan itu, para tamu membanjiri kota Cheng Tao dan selasana di gedung keluarga itu amat meriah. Halaman depan yang sangat luas itu dijadikan ruangan tamu yang dihias dengan bunga-bunga dan kertas-kertas berwarna. Tempat itu mampu menampung seribu orang, dan tamu yang datang sedikitnya ada 500 orang dari bermacam golongan. Boleh dibilang bahwa hampir semua perkumpulan-perkumpulan di dunia persilatan, baik dari golongan bersih maupun dari golongan kotor, apa yang disebut kaum putih dan kaum hitam, mengirimkan wakil, bahkan banyak pula yang ketuanya memerlukan hadir sendiri. Tian Xin dan Hong Tiong yang mengikuti Kong Liang hadir di tempat yang luas itu, dari jauh melihat pula hadirnya seorang pemuda pesolek tampan yang membuat mereka amat terkejut karena tidak disangkanya mereka akan melihat pemuda itu di sana. Pemuda itu tak lain adalah si Yang Kuan Wihong, si pemuda pesolek, pemain yang kim yang pandai. Agaknya pemuda itu hadir mewakili ayahnya, yaitu Pak San Kui yang dianggap sebagai Datuk Utara. Tidaklah mengherankan jika dia disambut sebagai tamu agung, ditempatkan di ruang kehormatan, yaitu panggung yang sengaja dibuat untuk menyambut tamu-tamu yang dihormati. Si Yang Kuan Wihong datang bersama tiga orang kakek yang juga dikenal oleh Hong Tiong. Dia teringat betapa dulu ayahnya pernah diuji oleh Pak San Kui, diadu dengan tiga orang kakek itu yang berjuluk Pak Tian Sam Wihong, yaitu murid-murid Pak San Kui yang lihai. Dan tiga orang pemuda itu pun terkejut ketika melihat hadirnya seorang darah manis yang tidak lain adalah Soe Cian Ling, murid dari Si Tian Ong atau keturunan penghuni Padang Bangkai yang pernah datang untuk membalas dendam kepada Yap Kun Liong dan Chia Gio Keng itu. Darah cantik manis itu datang mewakili suhunya, ditemani oleh seorang murid suhunya yang kelihatan gagah dan berusia kurang lebih 35 tahun. Juga wakil-wakil dari Si Tian Ong In memperoleh kursi di panggung kehormatan. Tiga orang pemuda yang mengaku wakil Chin Ling Pai itu tidak mendapat kursi di panggung kehormatan dan hal ini saja menyatakan bahwa datuk kaum sesat itu tidak memandang tinggi kepada pihak Chin Ling Pai. Akan tetapi hal itu tidak mendatangkan perubahan pada wajah Kong Liong yang tampan itu, sungguh pun sebenarnya hati merasa panas sekali. Memang pemuda ini sudah pandai menyimpan perasaannya. Betapapun juga Han Tiong dan Tian Xin yang merasa lega karena dengan mendapat duduk di golongan tamu biasa mereka tidak harus bertemu muka dengan Siang Kuan Nihang dan Soe Cian Ling. Semua tokoh Keng Ong melihat-lihat dan merasa heran kenapa seorang di antara empat datuk, yaitu Lamsin, malaikat selatan, tidak nampak mengirim wakilnya, padahal nama Lamsin juga amat terkenal. Sungguh pun jarang ada orang yang pernah bertemu dengan orangnya. Hanya namanya sajalah yang amat terkenal, dan nama itu dibuat terkenal oleh para anggotanya, yaitu golongan pengemis. Lamsin ini di selatan menjadi ketua dari sebuah perkumpulan pengemis yang terkenal dengan nama yang amat sombong, yaitu Butek Kaipang, perkumpulan pengemis tanpa tanding. Dan memang menurut kabarangin, perkumpulan ini memiliki anggota-anggota yang semuanya memiliki ilmu kepandayan yang amat tinggi dan anggota mereka tidaklah banyak, katanya hanya 20 orang lebih namun rata-rata amat lihai sehingga nama Butek Kaipang itu ditakuti semua orang, apalagi ketuanya yang hanya dikenal sebagai Lamsin atau malaikat selatan. Lamsin sendiri tidak pernah keluar, akan tetapi setiap ada pengemis sakti dari Butek Kaipang melakukan sesuatu yang menggemparkan dunia Kang O, tentu nama Lamsin semakin terangkat sebab setiap pengemis sakti itu amat menjunjung tinggi nama Lamsin sebagai guru dan majikan mereka. Pendeknya, sampai kini nama Lamsin merupakan tokoh misterius yang hanya dikenal nama namun belum dikenal rupanya itu.